Sementara itu Bank Danamon memperoleh laba 933 miliar rupiah pada kuartal 1 2019 dan jumlah ini turun 11 persen dibandingkan perado yang sama tahun lalu. Chief Financial Officer Bank Danamon Setinder Ahluwalia mengatakan faktor cost of fund berpengaruh terhadap penurunan laba. Pendapatan dan juga bunga bersih turun 2 persen menjadi 3,54 triliun rupiah. Meski demikian total portfolio kredit dan trade finance tumbuh 6 persen sebesar 138 triliun rupiah di mana pertumbuhan kredit didukung permintaan konsumen yang kuat di sejumlah sektor. Kredit consumer mortgage tumbuh 27 persen dan kredit di segmen enterprises banking naik 7 persen. Dan untuk pembiayaan kendaraan bermotor melalui Adira Finance tumbuh 14 persen year on year menjadi 52,6 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.